Intro Ya kan dibohongin pakai surat termai dari Mas Atu macam-macam gitu Maka pernyataan Gubernur DKI DAKK dipategorikan Menjina Al-Quran dan Asal Tidak Dapat kreskrim sudah berkomitmen Kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok akan diproses Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik Akhirnya dicapai kesepakatan Yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka Intro Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik Akhirnya dicapai kesepakatan Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM Alias Ahok sebagai tersangka Dan melakukan tindakan penjelahan Untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia Intro Polomi kasus dugaan penistaan agama memasuki babak baru Rabu 16 November 2016 Bahres Krim Mabes Polri menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama Sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun meminta masyarakat Menghormati keputusan Bares Krim Polri ini Kapolri juga menyebut gelar perkara Ahok sudah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang Tanpa intervensi dari pihak manapun Saya menghargai upaya ini sekali lagi Mereka berkerja berdasarkan undang-undang Bukan atas perintah atasan Saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada mereka Sesuai dengan undang-undang pasal 4 dan 5 KUHP Saya ulangi kuhab Tentang kewenangan Dan tugas daripada penyelidik Kemudian Saya juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden Dari awal sudah mengatakan Silahkan melaksanakan proses hukum Silahkan ikuti aturan hukum Tegakkan Dan beliau tidak ingin mengintervensi hukum Karena beliau paham Apa yang dilakukan polisi saat ini adalah Proses dalam kaitan dengan domain yudikatif Bapak Presiden adalah pimpinan eksekutif Jadi adalah domain yudikatif Sehingga Sekali lagi Penyelidik bekerja secara independen Sesuai dengan Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Saat penetapan status tersangka ini diumumkan Basuki Cahaya Purnama tengah menemui para pendukungnya Di rumah lembang Menteng, Jakarta Pusat Menanggapi penetapan status tersangkanya Ahok pun menyatakan terima kasih Atas kinerja kepolisian Dan menyebut kasus yang tengah dihadapinya ini Merupakan sebuah proses demokrasi yang baik Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik Bagi saya ini di pengadilan Bukan memperjuangkan sebuah Kasus Ahok saja Ini untuk menentukan arah NKR ini Mau gimana ke depan Karena kita yakin setiap orang Itu sama di muka hukum Ya saya terima kasih Bapak ada kepolisian yang sedang memproses Tersangka ini bagi saya Sesuatu saya akan terima Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik Dan saya kira ini satu contoh yang baik Untuk demokrasi Pendetapan status tersangka terhadap Basuki Cahaya Purnama ini Dilakukan setelah Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara Pada selasa 15 November 2016 Gelar perkara yang dilakukan ini merupakan Gelar perkara terbuka terbatas Dimana gelar perkara dilakukan terbuka Namun hanya sebatas pada pihak-pihak yang berkaitan Media masa diizinkan meliput hanya pada saat pembukaan Sementara pada saat memasuki pokok perkara Media tidak diizinkan untuk meliput Ada 18 saksi ahli yang didengarkan keterangannya Dalam gelar perkara yang berlangsung selama 10 jam ini 7 saksi ahli dihadirkan oleh pihak kepolisian 6 saksi ahli dari pelapor Dan 15 ahli dari pihak terlapor Sementara itu saat gelar perkara dilakukan Basuki Cahaya Purnama absen dan justru memilih berkampanye Salah satunya di Bali Mester Jatinegara Jakarta Timur Tidak ada kewajiban kan Juga tidak ada debat Itu hanya memamparkan apa hasil dari berita acara Nah saya kira Apa itu tadi pagi kan Prof Ito semalam meninggal Nah saya pikir sudah pasti tidak berburu Saya melayan tadi tadi Ahok pun menyerahkan proses hukum terkait tugaan peristan agama ini Sepenuhnya kepada aparat penegak hukum Meski meyakini dirinya tidak bersalah Namun sejak awal Ahok menyatakan siap Jika statusnya ditetapkan sebagai tersangka Kita ini negara hukum Kita hukum saja Iya kan Kalau saya memang ditetapkan jadi tersangka Ya saya akan jalanin proses hukum Iya kan Kalau memang sampai kita dinyatakan Salah atau tidak Proses hukum Tapi saya yakin saya tidak salah Sebelumnya pada 7 November lalu Ahok telah memenuhi panggilan penyidik bares krim Terkait kasus dugaan penistahan agama Dalam pemeriksaan ini Ahok menjawab 22 pertanyaan yang diajukan penyidik Ahok diduga tersandung penistaan agama saat melakukan kegiatan serupa kampanye berbalut kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 30 September 2016 lalu Bagaimana kasus ini bermula hingga menimbulkan kegaduhan politik dan isu sensitif terkait agama Saksikan modus di segmen selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.